Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semua Kita ketemu pada bagian ketiga Dalam ulasan keputusan dibuti PBSD MLKP nomor 50 tahun 2022 Kita masuk kepada bagian yang ketiga Bagian yang ketiga ini Rekan-rekan adalah mengulas mengenai Perdoman pembentukan tugas dan tata kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Cuma bagian yang ini saya tidak mengulas Sesara detail ya Mending setidaknya sudah pernah diulas disini ya Nanti selebihnya Anda tinggal pelajari sendiri Secara teknisnya ya Setidaknya ini membantu Anda Dalam mencari referensi ya Kalau saya sendiri suka menggunakan ini Suka mengulas ini di Youtube Setidaknya kalau mau nyari dokumennya Itu tidak susah Mau nyari lagi itu mudah gitu Karena suka lupa ya Saya taruh tempatnya di mana gitu Dengan begini Ditaruh di Youtube Ada link Ada linknya gitu Mengudahkan saya juga gitu ya Bapak-Ibu ya Jadi Sebenarnya juga membantu pekerjaan Saya juga Bapak-Ibu ya Sehari-hari ini Ini ya Perdoman pembentukan tugas dan tata kerja Tata kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Ini berlaku untuk bagian yang sudah punya TPAK Maupun yang baru akan punya TPAK Tim Penilai Angga Kredit Sangat disarankan Bapak-Ibu Karena yang pertama dan mudah kan Mudah dinilai sendiri aja gitu Gak usah pakai Tunggu LKPP Kasian juga bebannya terlalu berat Bapak-Ibu ya Yang penting kerjanya Perdomannya sudah diatur di sini Ya Ini ya perdomannya Bapak-Ibu Pejabat yang berwenang Untuk tangan Angga Kredit Perdoman pembentukan Pejabat yang berwenang Angga Kredit itu siapa Bapak-Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Madia Yang memidangi Pengembangan dan Pembinaan SDM Pada instansi Pembina Untuk Angga Kredit Madia Bapak-Ibu Pimpinan Tinggi Madia Bapak-Ibu ya Pimpinan Tinggi Madia Misalnya orang suka bingung ya Saya sendiri juga suka lupa Ijala-isala Pimpinan Tinggi Pertama Pimpinan Tinggi Madia Itu apa Mudahnya Lihat di Google Seperti ini Pimpinan Tinggi Madia Nah ini Tak begini Nanti akan dibantu kok Bapak-Ibu Pimpinan Tinggi Madia Itu apa Gitu Dapatan Pimpinan Tinggi Madia Itu Ya Setingkat dengan Sekjen Dirjen Irjen Kepala Badan Kepala Badan Staff Alimenter Seperti itu Bapak-Ibu ya Sekjen Kalau di masanya berarti Kalau Pimpinan Tinggi Madia ya Sestama Karena ini adalah Bunyinya adalah Pimpinan Tinggi Madia Pada instansi pembina Berarti ya Berarti Pimpinan Tinggi Madianya LKPP Kalau lihat Kalau di masanya Seperti ini berarti adalah Sestamanya ya Sestamanya Jadi itu ya Pejabat yang berwenang menetapkan Angka kredit Pejabat Pimpinan Tinggi Madia Yang memidangi Pengembangan dan Pimpinan SDM Jadi Setingkat S1 Berarti Bukan Sertama Deputi PPSDM Deputi PPSDM Setingkat S1 semua ya Bapak-Ibu Pimpinan Tinggi Madia Jadi Deputi PPSDM lah Yang menetapkan Angka kredit Bagi Fungsional Madia Nah kalau yang pertama Bapak-Ibu Itu adalah Pimpinan Tinggi Pratama Kalau Pimpinan Tinggi Pratama Itu apa Ya dibawahnya Selon 1 ya Ini ya Kita lihat disini Pratama Ini Pratama Itu Ya Apa Segda-segda Dinas Apa namanya Dinas daerah Bada Jepang Ternanya Sertai dengan Eselon 2 Eselon 2 Kuncinya disini Itu Pejabat Tinggi Pratama Nah jadi Bisa Kepala Biru Anda Kepala Biru Anda Biru Kepala Biru Yang terkait dengan Ini ya Bapak-Ibu ya Terkait dengan Pengelola PPJ Memidangi Kepegawaian Kepala Biru Kepegawaian Bapak-Ibu ya Jadi Ahli Pertama Ahli Muda Itu yang menetapkan Angka kreditnya Adalah Kepala Biru Ya Gitu ya Eselon 2 lah Intinya ya Gitu Kalau yang Madya Yang menetapkan Adalah Debuti PPSDM Tim penilai itu Ada tim penilai pusat Ada tim penilai unit kerja Nah ruang lingkup tim penilai Bapak-Ibu Jadi ini Dipermudah Dengan tabel ini ya Supaya nggak bingung ya Ada istilah Tim penilai pusat Ada tim penilai unit kerja Bapak-Ibu Kalau Madya Itu yang nilai Itu tim penilai pusat LKPP Bapak-Ibu Madya Ya jadi untuk 4A 4B 4C Itu Madya Berjabat Menenang angka kredit Tadi adalah Sudah di tengah Adalah Deputi PPSDM LKPP Saya salingnya Pak Sultan ya Nah kemudian Alimuda Itu adalah 3C 3D Kemudian Alimuda Terima 3A 3A 3B Berjabat 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 Biro Tapi kalau yang menetapkan TPAK-nya eselon 1 pemerintahan tinggi madianya, ya berarti seksetama atau seksjen bukan deputi yang terkait dengan kepegawaian. Ini perbedaannya kalau LKPP itu yang memidangi pengembangan dengan SDM tapi kalau yang instansi yang menetapkan TPAK adalah bisa eselon 1 yang disekretariatan atau eselon 2 yang disekretariatan kemudian instansi pemerintah yang membentuk tim penilai instansi pemerintah membentuk tim penilai bila sudah punya minimal 5 jabung ya ini jadi kalau jabungnya masih kurang dari 5 belum bisa, dan yang kemarin-kemarin itu 2 pada saat BMKG membuat tim TPAK itu statusnya masih baru punya jabung 2 dengan memperhatikan jenjang jabatan dan kepangkatan sekarang ini di CAPDEP yang baru ini 5 yang sudah terlanjur bagaimana ya nanti kita tanya ya Bapak Ibu ya yang sudah terlanjur bagaimana nah unsur tim penilai Bapak Ibu tim penilai pusat itu ada ini yang di LKPP ya ada unit kerja yang memidangi pembinaan ada yang memidangi kepegawaian ada jabung dan lainnya kalau yang tim penilai unit kerja itu harus ada ini unsurnya ya Bapak Ibu ya UKPPJ kemudian dari kepegawaian jabung dan unit kerja lainnya ya paling enggak UKPPJ bagian SDM dan jabung gitu ya ini syarat 5 ini bukan terus diartikan ini 55 jadi TPAK ini adalah syarat untuk membentuk TPAK itu 5 ini sudah terlanjur bagaimana ya ini ngomong-ngomong ya ini kita tanya ya Bapak Ibu ya sudah terlanjur bikin waktu itu masih hanya 2 dan sampai sekarang masih belum ada 5 misalnya gitu itu nanti kita lihat ya kalau Anda yang belum punya TPAK kalau belum punya 5 berarti enggak bisa sekarang ini Bapak Ibu ya ya harus punya 5 atau Anda ikut numpang ke instansi lain saja gitu Bapak Ibu saran saya kalau yang pertama muda Bapak Ibu jangan di LKPP ya sehingga instansi lain saja Bapak Ibu ya bisa ke BMKG bisa ke kementerian-kementerian itu sudah banyak-banyak itu Bapak Ibu ke Mendikbud ya ke Menak Bapak Ibu ke Menkes ya itu banyak sekali Bapak Ibu ya kemudian masa jabatan paling lama itu 3 tahun dan dapat diangkat kembali ya jadi periodenya itu 3 tahun SKTPAK ya anggota hanya dapat menjabat 2 kali masa periode secara berturutur dan dapat diangkat kembali setelah melampui tenggang 1 jadi misalkan kalau 2022 diangkat bisa diangkat 2023 setelah itu 2024 nggak bisa lagi baru bisa diangkat lagi 2025 gitu ya kemudian dalam hal terdapat anggota tim penilai yang pensiun atau berhalangan lebih dari 6 bulan maka ketua tim penilai dapat mengajukan usul penggantiannya secara definitif ya kemudian dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Bapak Ibu anggota tim penilai yang ikut dinilai kemudian jumlah tim penilai berjumlah ganjil gitu ya nah ini tim penilai itu yang pasti Bapak Ibu TPAK itu sudah pasti ada jabungnya dan itu kan dia dinilai tentunya dia tidak dinilai oleh dirinya sendiri kan begitu tidak mungkin itu terjadi dan jumlahnya adalah berjumlah ganjil Bapak Ibu berjumlah ganjil ya paling nggak tiga kalau TPAK itu jangan sedikit Bapak Ibu ya paling nggak tujuh gitu lah ya nanti yang kerjanya cuma dua orang tim penilai tim penilai dua ya setiap per orang yang dinilai ya maksudnya ya susunan keanggotaan ini ya dia perhatikan satu orang ketua merangkap anggota ya ketua tim penilai kalau pusat itu adalah pejabat pembinaan tinggi peratama kepala ya jadi ketua tim penilainya adalah kepala biru ya SDM ya kemudian ketua tim kalau tim penilai pusat kalau yang di daerah maka paling rendah adalah kepala biru gitu ya ESLON 2 gitu ya atau MADIA bisa menjadi ketua tim penilai kepala biru ESLON 2 gitu ya intinya lah gitu atau MADIA itu menjadi ketua tim penilai kemudian satu orang sekretaris sekretarisnya bisa dari mana sekretaris ini diperintahkan harus dari kalau yang pusat ini dari memiliki pembinaan Javu Bapak Ibu kalau di LKPP tapi kalau yang di instansi di luar LKPP maka sekretaris harus dari unsur kepegawaian ya jadi jadi unsur kepegawaian sekretaris nah kalau anggota nah anggota tapi anggota tim penilai itu minimal dua orang berasal dari Javu jadi ada dua orang Javu gitu ya dan satu anggota lainnya bisa diangkat dari PNS selain Javu gitu ya kalau itu anggota ya bisa dari UKWBC dari usur UKWBC dari usur yang sudah dijelaskan tadi di atas pegawaian apabila jumlah anggota tim penilai minimal tim penilai minimal dua orang berasal dari Javu tidak bisa terpenuhi anggota bisa diangkat dari PNS lain yang dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota tim penilai jadi kalau misalnya nggak ada ya ini yang membingungkan saya tadi kan syaratnya minimal lima ya coba kita baca lagi ya syaratnya kan nanti ini instansi pemerintah membentuk TPAK bila sudah terdapat minimal lima tapi kok disini bunyinya kok kanu ya bila jumlah tim penilai minimal Javu itu nggak bisa terpenuhi bisa dari padahal kalau syaratnya minimal lima sudah pasti ini menuhi dong kita lihat nanti ya juga inilah video video ulasan ya begini Bapak Ibu saya mengulas bebas yang penting kan ini ulasan kerusaha murni sepemahaman sebatas pengetahuan saya nanti kan bisa mohon teman-teman di RKPP berkenan berkomentar di video saya Bapak Ibu jumlah anggota tim penilai dapat ditambah dan disesuaikan berdasarkan jumlah Javu ketentuan dalam melakukan penilaian nah ini ya Bapak Ibu usulan penilaian capaian SKP jadi bukan dupak ya Bapak Ibu namanya capaian SKP capaian SKP bukan dupak nah ini dinilai oleh dua anggota tim penilai yang disebut penilai satu dan penilai dua jadi walaupun TPK-nya isinya 11 orang 7 orang untuk per orang yang dinilai itu penugasannya hanya 2 orang saja penilai satu penilai dua enggak semuanya bekerja per satu capaian SKP per satu pengajuan penilaian capaian SKP satu Javu yang dinilai itu penilainya cuma 2 penilai satu penilai dua saya dibayangkan itu satu Javu yang mengajukan penilaian capaian SKP yang nilai 7 orang semuanya enggak begitu ya Bapak Ibu penilai satu dua kemudian penilai satu dua ditentukan oleh ketua tim penilainya ya nah pangkat jabatan penilai satu dan penilai dua pada yang kedua paling rendah sama dengan pangkat jabatan Javu yang dinilai jangan sampai Anda menilai ahli muda itu tim penilai satu dua itu ada ahli pertama enggak boleh jadi kalau ahli muda yang menilai minimal adalah ahli pertama dan pangkatnya juga diperhatikan gitu ya minimal salah satu dari penilai satu dan dua sudah mengikuti BIMTEK tim penilai JF yang diselenggarakan instansi membina minimal salah satunya nah ini ada yang unik ini ya Bapak Ibu ya jadi ini kan banyak yang belum punya ini ya Bapak Ibu berarti otomatis kalau ada ketentuan nomor empat ini ya anggota-anggota yang lain itu hanya di SK doang ya Bapak Ibu karena yang ikut ikut ini ya enggak banyak ya Bapak Ibu ya ini ingat ini diperhatikan Bapak Ibu ya jadi ada syarat nomor empat ini loh minimal harus ikut BIMTEK tim penilai JFF kalau enggak ada gimana Pak jadi artinya Bapak Ibu ya Anda harus cari ini personel-personel tim penilai ya dari yang sudah pernah ikut BIMTEK kalau enggak gitu percuma enggak bisa ditugaskan karena disini penilai satu dan penilai dua minimal salah satunya harus sudah pernah ikut BIMTEK ini cuma kita baca lagi ya syarat ini ya minimal salah satu dari penilai satu dan penilai dua pada angka dua sudah mengikuti BIMTEK tim penilai yang diselenggerakan oleh LKPP wah ini berarti otomatis sama dengan bilang lu kalau mau jadi anggota tim penilai Anda harus setidak-tidaknya ya dipertimbangkan itu harus ikut BIMTEK kalau enggak bercuma karena minimal salah satunya harus ikut BIMTEK Bapak Ibu sudah pernah ikut BIMTEK itu ya Bapak Ibu saya sudah pernah juga ya cuma ada karena sertifikatnya dapat kayak waktu itu ya sama itu ya sama Mbak Cece waktu saya masih ingat gitu ya kan ya ada teman saya kalau di DMKG ada satu orang lagi nah ini Bapak Ibu ya ini sesatu yang mengejutkan kalau buat saya pribadi ini Bapak Ibu ya jadi penilai satu penilai dua salah satunya harus sudah pernah ikut BIMTEK ini kacau mula ini kita lihat nanti ya perkembangannya di lapangan saya harusnya minta tolonglah fleksibel Bapak Ibu ya dan ini praktiknya di lapangan KDP-nya boleh lah seperti ini ya Bapak Ibu idealnya seperti ini ini faktanya mengikut BIMTEK juga enggak banyak ini otomatis ini akan memperdayakan orang-orang yang sudah pernah ikut BIMTEK dia menjadi calon kuat anggota tim penilai angka kredit sekali lagi Bapak Ibu personel-personel yang sudah pernah ikut BIMTEK tim penilai Javung akan menjadi calon kuat anggota tim penilai Bapak Ibu nah ini ya kemudian dalam rangka peningkatan kapasitas tim penilai maka paling enggak 60% dari total anggota sudah mengikuti BIMTEK nah ini ya dalam rangka ini jadi kalau anggotanya 7 gitu ya berarti ya paling enggak 4 itu sudah pernah ikut BIMTEK matang pula ini Bapak Ibu ya buka-buka ada masalahnya jelas gak ada Bapak Ibu ya teman saya di SDN itu yang ikut BIMTEK kemarin pun ya itu tidak menjadi tim penilai sekretariannya aja ya kita lihat perkembangannya Bapak Ibu ya berharap ini juga tidak menghambat kebijakan ini menjadi bikin kebijakan menjadi penghambat karena kalau tidak bisa nanti pelariannya ya sudah ke LKPP aja wah ini motiar bebannya terlalu berat Bapak Ibu kalau ke LKPP kita lihat sekarang kalau yang instansi-instansi kayak ke Kemendikbud itu sudah belum ya seluruh anggotanya ikut BIMTEK 60%-nya kita lihat ya Bapak Ibu ya nanti kita lihat ulasannya tugas tim penilai ya penilai ya Anda bisa baca sendiri ya standar lah penilai seperti ini kemudian orang yang tugas tim penilai berdasarkan kedudukan dalam tim ya ini ketua dan ini memudahkan Anda Bapak Ibu membuat SK tim kalau membuat SK tim sudah ikuti ya kata-kata yang ada di sini aja sudah tidak bisa ditambah tidak bisa dikurangi gitu ya ya ketua sekretaris sudah masing-masing sudah ada penjelasan di sini anggota seperti ini ya gampang ya dalam membuat SKTPAK sudah ada ketentuannya di sini ini persyaratan menjadi keseratan umum keanggotaan tim penilai memiliki komitmen tentunya ya memiliki sertifikat level 1 atau dasar harus punya ya kata kalau tidak punya sertifikat tidak bisa jadi tim penilai ya Bapak Ibu ya memiliki kemampuan dalam menilai tidak pasti integritas ya ya ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu kalau Anda ingin jadi tim penilai angka kredit harus punya sertifikat dasar atau level 1 itu ya nah tapi di sini Bapak Ibu dikasih anu nih kalau lihatkan ini memiliki sertifikat dasar level 1 atau pengetahuan tentang BBJ jadi artinya tidak harus lah ya saya ralat ya ini ya syaratannya ya Bapak Ibu kan disini atau bunyinya kalau dana baru lah ini ya atau berarti ya asal punya pengetahuan BBJ bisa itu ya Bapak Ibu aman lah ya oke persyaratan pangkat ruangnya ini Bapak Ibu persyaratan pangkat ruang untuk penilai kalau mau nilai madia maka dia juga paling gak dia madia atau 4A gitu ya kalau yang menilai madia ini kalau dia di LKPP ya Bapak Ibu ya kemudian dia PNS yang kemudian PNS yang bukan 4A PNS yang bukan pengelola jagung dengan golongannya 4A gitu ya jadi yang itu pasti golongannya 4A ke atas semua minimal gitu Bapak Ibu ya kalau yang dia menilai muda pertama dan muda maka pengelola pengelola pengadaan minimal jenjang pertama dengan minimal 3B 3B ahli pertama itu minimalnya Bapak Ibu kalau yang mau menilai kemudian kalau yang bukan jagung maka dia golongannya minimal paling gak 3B jadi itu ya pedangannya ya jadi TPA yang khusususnya bukan jagung itu adalah 3B ya 3B nah kemudian persyaratan pangkat golongan ruang anggota tim penilai kalau ini tadi adalah tim penilai yang pusat ya kalau bagaimana jadi ini ya yang pusat kalau yang tim penilai yang di instansi gimana Pak yang di instansi lihat Bapak Ibu kalau yang di instansi ya 3B dia jagung paling rendah pertama boleh Bapak Ibu dan 3B Bapak Ibu jadi kalau yang TPA yang di instansi di luar LKPP fleksibel Bapak Ibu ya pokoknya asal dia itu 3B gitu ya dan dia minimal pertama gitu tentunya sekali lagi tetap berikat dengan ketentuan di atasnya tadi ya Bapak Ibu ya bahwa kalau yang Anda menilai alimuda maka minimal Anda juga alimuda alimuda gitu ya atau pangkat jenjang pangkat jenjangnya adalah mana-mana sama gitu ya nah ini Bapak Ibu dalam menisun ini Bapak Ibu dalam hal dibutuhkan TPAK itu bisa dibantu oleh tim teknis tim teknis diusulkan membentukannya oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berpenang menetapkan angka kredit yang tadi itu ya Bapak Ibu ya sama anggota tim teknis terdiri oleh para ahli banyak yang berjaya PNS bisa bukan PNS tim teknis menerima tugas dan tanggung jawab pada kepada ketua tim ya dalam hal memberian saran dan mendapat penilaian atas kegiatan ya dan ini sifatnya sementara yang bersifat khusus sejujurnya saya sendiri juga belum pernah lihat TPAK dan tim teknisnya Bapak Ibu ya ini keterbatasan ilmu saya Bapak Ibu ya nggak perlu-perlu amat praktiknya di lapangan Bapak Ibu nggak tahu lagi kalau Mbak Madia tapi ya nggak usah gitu-gitu juga kali ya Bapak Ibu ya ini kan angka kredit lah Bapak Ibu ya kalau bisa dipermudah kenapa sih dibersulit Bapak Ibu toh kerjaannya juga nggak ada pekerjaan yang palsu lah kerjaannya juga kerjaan beneran semua Bapak Ibu nah ini membutuhkan Bapak Ibu pedoman membutuhkan sekretariat disini adalah Bapak Ibu yang namanya TPAK itu ada sekretariatnya makanya di dalam SK SKnya itu ada TPAK tim penilai ada tim sekretariatnya gitu-gitu ya untuk membantu tim penilai dalam proses penilaian angka kredit pejabat yang berwenang tentang angka kredit membentuk dapat membentuk jadi kalau nggak harus ini tapi seharusnya ya ada lah ya gimana cara karena kan orang-orangnya kan bisa mencar-mencar dari SKPB jadi dari SDM gitu ya membentuk sekretariat nah sekretariat ini Bapak Ibu ada yang pusat ada yang daerah yang kedudukan kalau yang pusat di RKPP kalau yang daerah ya berkedudukan di unit kerja yang membidangi kepegawaian jadi kesekretariatnya bagian SDM ya Bapak Ibu ya tugasnya seperti ini mengaktifisasikan setiap usulan memverifikasi dokumen membantu tim penilai memvalidasi menghitung angka kredit membuat konsep berita acara penilaian angka kredit konsep PAK menyusun jadwal sidang pleno melakukan pengelolaan dokumen penilaian kinerja dan penilaian angka kredit ya dan lainnya itu ya itulah Bapak Ibu ya ulasan ulasan terkait dengan TPAK dan sebagainya semoga ini cukup bisa membantu Anda dalam memahami Bapak Ibu yang terkait dengan pedoman pembentukan tugas dan tata kerja tim penilai dan sekretariat tim penilai semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya Anda tinggal download juga di dalam link deskripsi ada link google drive terima kasih salam IKI integritas kompeten dan inovasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengadilan